Wah, ini lubang apa ya? Aku cobain deh. Wah, apa ini? Waduh, aku mau kemana ya ini? Wah, ternyata aku cuma mimpi. Hai teman-teman, gak kabar? Tuduh nih ya, Budi. Kali ini kita mau main game Sakura School ya. Mio, Mio, kamu ngapain di situ? Terus kenapa ada air ya? Ya kak, Mio sedih. Masa kota Sakura benci lagi kak? Hah, banjir lagi? Kok bisa sih? Aduh, terus gimana dong? Kita cek aja yuk. Kira-kira banjirnya seperti apa ya? Kayaknya lumayan tinggi. Yuta, Yuta! Kok ada suaranya Upin? Mana ya Upin? Yuta, Yuta! Aku di sini. Mana sih suaranya? Upin? Mana sih? Masa suaranya doang? Upin? Aku di sini lah. Oh alah, ternyata kamu di sini. Kamu ngapain di situ? Upin? Baby Shire ini sama keku Upin-Upin takut baser. Ya, kalau aku malah suka ada banjir. Jadi bisa renang gratis. Yuta, Yuta! Tahu tak? Di taman ada TV, finger, dan juga radio yang rusak. Oh gitu. Kak, Mio baru ingat deh. Kalau banjir bisa bikin barang-barang elektronik, dia juga mesin-mesin rusak. Jadi kita pindahin aja yuk, mobil gasak kuda ke tempat yang lebih tinggi. Hei, maaf ya, Baby Selin. Aduh, kakak Mio gimana sih? Wah, aku naikin kemana ya? Bingung. Kayaknya ke sini aja deh. Hah, untung aja mobilnya masih bisa dipakai. Gimana kalau udah nggak bisa? Wah, emangnya beneran di taman ada TV men? Iya, beneran. Tadi kita orang lihat di taman. Kak, mendingan kita cek langsung aja di taman. Kalau kita belum lihat langsung kan, kakak belum percaya kan? Ayo, ayo kita ke taman. Wah, aku penasaran deh. Kalau ada TV men, berarti ada Seki Bidi. Kak, pernah, pernah, pernah. Waduh, ada mobil lewat. Aduh, jangan dipakai dong pas banjir. Emangnya beneran ada Seki Bidi sama TV men di sana? Eh, tadi sih kita orang tak lihat ada Seki Bidi di sepanjang jalan. Waduh, kayaknya ada mobil lewat lagi tuh. Emangnya mereka nggak kapok dan nggak takut ya kalau mobilnya rusak. Aduh, Maman, jangan pakai mobil, Maman. Waduh, masih aja. Wah, ada merah-merah. Apa ya itu? Oh, kayaknya itu speaker men deh. Bentar, bentar. Aku lihat dulu dari dekat. Kalau dari jauh nggak kelihatan. Kak, emang beneran TV men sama speaker men dan juga radio men? Iya, beneran. Ternyata TV-nya TV woman. Tapi kayaknya mereka semua udah rusak deh. Kayaknya gara-gara banjir juga deh, Kak. Kan bikin barang elektronik rusak. Tadi aja, untuk membeli Kak Sakura masih bisa diselamatkan. Iya, iya, bener. Aduh, kita tolong mereka yuk. Upin, kamu pinggir dulu. Aku coba lihat dulu. Wah, kayaknya speaker mennya udah rusak deh. Kepalanya putus. Kalau radio men masih bisa dimenerin nggak ya? Halo, radio men? Kayaknya yang ini juga udah rusak deh. Wah, terus gimana nih? Kita lihat deh kalau TV woman udah rusak belum ya? Kayaknya dia udah rusak juga deh. Bentar, bentar. Kita lihat dulu ya. Wah, lihat deh kayaknya dia juga udah rusak. Kak, iya takut. Kalau ada serangan Skibidi lagi gimana, Kak? Kenapa ya mereka datang terus ke kota Sakura? Tolong, tolong, tolong. Kalahkan Skibidi toilet raksasa. Wah, ternyata TV woman masih hidup. Tapi gimana cara ngelain Skibidi ya? Kamu bisa memanfaatkan tubuh pemburu-pemburu Skibidi. Tapi gimana caranya? Terus, ini kan banjir. Kamu bisa bikin kapal dari tubuh pemburu Skibidi dan TV woman yang meninggal. Oh, gitu. Jadi kita bikin aja ya, teman-teman. Terus, nanti kapalnya kita pakai untuk pemburu Skibidi dan raksasa. Nah, karena aku pakai baju merah. Jadi, aku mau bikin kapal speaker, man. Oh, berarti? Baby Celine sama kayak TV woman, dong. Soalnya warnanya kan sama. Baby Celine bikin kapal TV woman. Kayaknya ini kebetulan deh. Soalnya Mio pakai baju biru sama kayak corak warna radio, man. Jadi, ayo-ayo. Kita harus cepat-cepat bikin kapalnya. Oke. Oh, betul. Biar kita bisa cepat-cepat mengusir pada Skibidi di kota Sakula ya, kakak Mio. Iya, Baby Celine, benar. Nah, berarti sekarang saatnya aku membuat kapal radio, man. Aku pasti bisa membuatnya. Eh, terus kita orang buat apa? Ya, kalian bantuin kita-kita, dong. Biar kapalnya cepat jadi. Oh, betul-betul-betul. Oke deh kalau gitu. Wah, mana ya? Susah banget ternyata. Iya, kak. Kayaknya Mio juga susah nih bikinnya. Wah, sekarang udah jadi. Keren banget. Wah, iya, kak. Akhirnya ya setelah lama bikinnya. Wah, cantik-cantik ya. Kayaknya kapal kuda yang paling bagus. Soalnya, lihat aja nih, speakernya banyak. Enggak, ah, kak. Punya Mio paling bagus. Soalnya radionya besar. Oh, punya Baby Celine paling bagus. Soalnya ada wajah senyum TV woman bagus, kan? Haha, Baby Celine kamu lucu banget sih. Wah, untung aja kita berhasil ya. Membuat kapalnya. Aku udah gak sabar nih. Pede ngalahin skibili tolin raksasa. Teman-teman, kita kumpul yuk. Kita terus mau ngapain ya, kak? Kita bagi aja kelompok ya. Hah, bagi kelompok? Terus aku sama siapa, kak? Kamu sama Ipin ya. Soalnya sama-sama warna biru. Upin, kamu nemenin Baby Celine. Oke. Wah, banjir-banjir kayak gini. Masih ada aja yang naik mobil. Aku sendirian aja deh. Beneran, kak. Kakak sendirian. Iya, aku sendirian aja. Ayo, teman-teman. Kita cepetan bergegas. Semoga aja gak ada korban jiwa deh. Aku harus cepet-cepet menolong kota Sakura. Aduh, bisa gak ya tapi? Hah, miok-miok. Tapi aku tak punya jet. Hah, yaudah aku gendong aja. Kamu bisa gak ngendarain kapal? Hah, bisa sih. Kita orang sering nonton One Piece. Aku juga nonton sih. Tapi gak bisa. Nak kodian kapal. Yaudah, kita cari One Piece aja. Aduh, ada-ada aja. Mendingan kita kalahin dulu skip bidding-nya. Baru kita nyari One Piece. Kan kita bisa nonton di TV. Wah, Baby Celine seneng banget. Kakak Upin, Kakak Upin. Ayo kita naik kapal. Tapi, macam mana caranya? Nih, lihat. Baby Celine bisa lompat tinggi. Aku gak bisa. Aduh, lihat dulu ya. Baby Celine contohin nih. Lihat nih. Geleng kan, Baby Celine. Aku tak bisa. Yaudah, Baby Celine. Angkat aja. Nah, ayah-ayah daripada ke Upin Capek. Wah, Baby Celine bentar sekali lah. Talentanya banyak sekali apa-apa bisa. Padahal masih bayi. Wah, kayaknya semuanya udah siap ya. Teman-teman, kita saling berpencadil cari skip bidding. Ayo kita berlayar. Jump kita berlayar. Ayo kita berlayar. Wah, selesai sekali kita berlayar. Ayo-ayo kita pergi dari sini. Ipin-Ipin, emangnya kamu nonton webbis sampai mana? Eh, sampai Green Line. Oh, aku juga pengen ke Green Line. Aku juga lah. Bentar-bentar, kayaknya itu ski bidu ya. Wah, lihat ski bidunya besar banget. Terus kalau gede kayak gitu, gimana cara ngelainnya ya? Biasanya kan Kak Yuta yang melawan ski bidu toilet raksasa. Amat gimana ya? Oh, coba saja tembak ski bidunya pakai tongkat ping. Emangnya bisa ya? Soalnya aku nggak jago pakai tongkat pingnya. Apalagi suruh nembak-nembak. Aku cobain dulu deh. Coba dulu lah. Kita harus coba dulu. Oke, aku cobain ya. Semoga aja bisa. Jom, kita coba. Ayo, Miyo. Oke, aku cobain ya. Satu, dua, tiga. Kok nggak keluar ya? Kayaknya satu lagi deh. Satu, dua, tiga. Nah, gitu dong. Akhirnya keluar. Eh, misalkan tembakanku. Tapi kenapa nggak ngesek apa-apa ya? Dimana dong nggak ada yang kena? Eh, bagaimana sih? Kayaknya pendingan kita tungguin kak Yuta aja deh. Kita awasin dulu aja ski bidu toilet raksasanya di sini. Terus, kita cuma tunggu Yuta aja, kak, sekarang. Iya, kita tungguin kak Yuta aja ya. Soalnya aku perlu berani juga kalau harus perang sama ski bidu toilet raksasa. Aduh, bagaimana nih kalau kapalnya tabrakan? Soalnya nggak ada nih yang ternakodain kapal. Oh, baby sering gila kakak Upin bisa nakodain kapal. Ternyata nggak bisa. Tak bisa. Wah, kayaknya itu deh kakak Mio sama kakak Ipin deh. Kakak Ipin, kakak Ipin. Oh iya, aku juga lihat Mio tuh. Mio, Mio. Teman-teman, kalian stop dulu. Ada ski bidu toilet raksasanya di samping Yuma. Wah, ternyata di situ juga ada. Ternyata di situ juga ada. Aduh, baby sering takut. Gimana nih kakak Upin? Macam mana nih? Aku juga takut lah. Kita orang kan nggak punya senjata. Iya ya, jangan dilupa. Baby sering kan nggak punya senjata. Aduh, baby sering. Mendingan kamu gabung aja sama kapal aku kalau takut. Aduh, kok, kok baby sering hilang ya dari kapal? Gimana nih? Apa jangan-jangan dia diculik sama ski bidu ya? Aduh, gimana kalau akhirnya dia diculik sama ski bidu, Pin? Ya, bagaimana lagi? Kita harus selamatkan dia lah. Halo, kakak Mio, kakak Mio. Aduh, kok bisa-bisanya kamu muncul dari belakang? Eh, iya, baby sering muncul dari belakang. Eh, kau langsung aku gimana nih? Upin, kamu tunggu aja. Terus kamu gabung ke sini. Wah, kayaknya itu ski bidunya. Besar banget ternyata. Aku harus cepet-cepet tembak dia. Dia-dia cepetan kalah. Tapi bisa nggak ya? Kayaknya aku tetap bisa dikalahkan dia pakai kekuatan kapal speaker manku ini. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Oh, itu kayaknya ada Mio juga. Waduh, tapi kayaknya mereka pada kebingungan ya. Mio, Mio. Waduh, denger nggak sih? Mio, Mio. Wah, kenapa ya bibi sering ada di kapal Mio? Aduh, aneh banget. Kayaknya mereka pada ketakutan deh. Aku kayaknya ke sana aja kali ya. Atau aku tanya dari sini aja. Tapi nanti kelamaan. Aku harus langsung aja tembak dia deh. Biar si Sikibidi ini cepet meninggoy. Eh, Sikibidi, ngapain kamu di batas akura? Rasanya tembak kaku. Aduh, tapi kok mereka pada kuat-kuat aja ya. Kayaknya dia kebel deh sama tembak kaku. Terus gimana ya? Aku bisa nggak sih ngalahin dia? Kok susah banget. Kak Yuta, Kak Yuta. Cepat pakai kekuatan kapal Spikerman. Naik di atasnya aja. Jangan cuma berada di situ. Oh, iya, iya. Aku bakal cobain deh. Tapi emangnya bisa ya? Kayaknya aku harus coba deh. Ayo, Kak Yuta. Kak Yuta pasti bisa. Oke. Naik ke atas Spikerman. Berarti aku harus naik ke sana. Bisa nggak ya? Semoga aja cara ini berhasil deh. Aku tembakin dari sini kali ya. Bisa nggak ya? Kak, cepat Kak. Tembakin di hidung. Oke, aku cobain ya. Tembak dari sini dan langsung tembak ke hidung. Aku langsung kenain hidungnya. Ih, hidungnya pesek banget lagi. Eh, skimu di jelan. Lihat ya. Aku akan menembakimu sampai kamu meninggoy. Nih, rasakan itu. Waduh, kok nggak kalah-kalah sih? Aku nggak boleh menyerah. Aku nggak bisa mengalahkannya. Wah, akhirnya dia hancur juga. Berarti misiku selesai. Yeay, Kak Yuta keren. Kak Yuta keren. Wah, Kak Yuta. Kak Yuta sudah berhasil mengalahkan skimini. Iya, Mio. Untung aja kita tidak menyerah ya, Mio. Iya, Kak. Akhirnya misi selesai. Loh, loh, loh. Kok banjirnya berubah jadi coklat ya? Eh, aneh banget lagi baunya. Nggak enak baunya. Eh, ii bau apa sih? Oh, no. Kak, kayaknya ini bau ii dari runtuhan skimini tadi raksasa, Kak. Eh, Mio nggak kuas sama baunya. Eh, iya bau sekali. Aduh, aku sampai nggak fokus nih. Eh, bau sekali sih. Eh, iya bau banget. Eh, baby Celine jadi pengen muntah. Iya, baby Celine. Aku juga. Aduh, Dudu, malah keplesen. Kayaknya ini gara-gara aku nggak fokus deh. Aduh. Tidak, macam mana sih, Mio? Malah renang di antara lautan ini. Aduh, gimana nih? Kayaknya yang lain juga udah pada pingsan. Aku nggak kuat banget sama baunya. Aku nggak kuat. Waduh, ini ada bau apa sih? Loh, 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 loh. Kenapa pada berserakan gini ya? Wah, ternyata ada skibidi yang dikalahkan sama kapal pemburu skibidi. Aku harus menarik penyumbat air raksasa di sekolah. Tapi bisa nggak ya? Nanti takutnya aku malah kesedot. Aduh, Yuta mana ya? Dia kan yang biasanya bantuin. Waduh, terlihatlah dia pada bingsan di sini. Wah, kasian banget. Kayaknya pada nggak kuat deh sama baunya. Yuta, Yuta. Wah, kaget banget. Terima kasih udah nyelamat di takut. Yuta, Yuta. Tolong dong tarik penyumbat air raksasa yang ada di halaman sekolah. Kenapa nggak kamu aja? Aku ada acara nih. Jadi aku nggak bisa ke sana. Dadah. Huh, alasan aja deh. Tapi aku harus cari di mana ya kalau di sekolah. Kan sekolahnya lebar dan luas. Terus aku harus cari di mana? Oh, kayaknya ini deh aku belum pernah lihat. Aku harus tarik dia ya. Bisa nggak sih? Kayaknya ini lumayan gede juga. Aku harus cobain. Biar kota Sakura terbebas dari banjir ini. Boh banget lagi. Nah, saatnya aku tarik dia. Wah, akhirnya. Akhirnya pada kesedot. Tapi pada penang pulang. Wah, lama banget sih. Wah, kayaknya semua kota deh yang kesedot. Ya, gimana dong? Semua kota kesedot. Terus nggak ada orang. Rumah-rumahnya juga nggak ada. Atau aku lihat ya. Ini lubang apa ya? Bentar-bentar. Kayaknya aku harus lihat. Loh, kenapa kayak kota Sakura ya? Wah, iya. Miri banget di sana kota Sakura. Waduh, waduh. Wah, ternyata ini di kota Sakura. Tidak beneran. Loh, kenapa? Jumlah mimpi ya? Oh, ternyata cuma mimpi. Kalau gitu, kita akhiri video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah. Aku mau lihat yang air. Kenapa ada air ya? Kak, lihat deh. Kota Sakura banjir lagi. Ya, gimana dong? Kita cek aja, Yomi-Yomi. Kita lihat seberapa tinggi banjir di luar rumah. Iya, Kak. Tapi kayaknya tinggi banget deh. Kita bisa nggak ya renangnya? Kita lihat dulu aja. Yuta, Yuta. Yuta. Loh, kayak ada semua kak Upin sama Ipin deh. Kak, Yuta, Kak, Yuta. Kita orang ada di atas. Ih, itu kan bahasa aku. Kita orang-kita orang. Eh, kan sama aja bahasa manusia. Wah, ternyata kalian di atas. Kok aku kayak mau ngalamin ya? Ini mimpi bukan sih? Ini kenapa ya? Eh, kenapa-kenapa? Haduh, tolong. Tolong. Aneh banget. Hai, teman-teman. Welcome back to Dunia Budi. Kali ini, kita mau main game Sakura School ya. Mio, Mio. Iya, gimana kak? Ada apa kak? Itu tuh lihat. Ada skibi di toilet robot. Besar banget. Kayaknya dia terbuat dari besi. Wah, besar banget loh. Wah, ada juga speaker main robot. Radio main robot. Dan juga TV woman robot. Wah, banyak banget di sini. Mio, kamu harus lihat, Mio. Lihat deh, di sini banyak banget. Wah, kayaknya akan ada pertarungan deh. Pasti yang menang adalah skibi di toilet. Soalnya kepalanya kayak transformer. Kak Yuta, Kak Yuta. Kakak, hati-hati, Kak. Takutnya ketabrak. Iya, iya. Wah, kok jadi kayak gitu ya? Wah, kenapa jadi hitam gitu ya? Waduh, waduh, kayaknya robot-robotnya pada kalah. Soalnya kekuatannya diambil sama skibi di toilet. Oh, no. Kak, kabur, Kak. Jangan ke situ. Mio, kita cari teman-teman yuk di taman. Kok dari tadi aku nggak lihat teman-teman ya? Iya, Kak. Mio juga belum melihat. Kalau superhero kalah, di mana ya caranya ngalahin skibi di robot raksasa? Apalagi skibi di robot udah ambil kekuatan speaker main robot, radio main robot, dan juga TV woman robot. Wah, berarti kuat banget ya, Kak, ya? Harusnya sih iya, Mio. Mana ya, teman-teman? Wah, kayaknya lagi pada seru tuh pada main apa sih? Teman-teman, teman-teman, kalian lagi ngapain? Huh, baby sharing lagi mainan pasir? Oh, kalian harus tahu, ada hal gawat nih. Eh, gawat kenapa? Jadi skibi di robot raksasa akan menguasai kota. Aku tak percaya. Yaudah, ayo-ayo ke sini. Kita ke depan TV raksasa. Aku akan putar video yang udah aku rekam. Iya, kalian harus lihat. Tadi kering banget loh. Ah, mana-mana? Oh, ini nih. Kalian lihat dong. Tuh, lihat. Ada skibi di robot raksasa. Wah, ada skibi di robot raksasa. Sekarang kita lapor ke kantor polisi aja yuk. Aduh, kak. Kenapa ya skibi di itu gak habis-habis? Iya, aku juga heran. Loh, 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 loh. Lihat tuh. Ternyata skibi di robotnya udah sampai depan kantor polisi. Wah, ternyata dia juga udang menghancurkan kota. Kalian deh. Masa polisi juga udah dikalain. Hah? Gak usah juga dikalain. Aduh, aku harus tolong para korban nih. Kak, jangan deket-deket skibi di robot. Ya, terus harus gimana? Mereka harus deket-deket. Kak, mendingan kita kumpul aja yuk. Kita tuker-tuker pikiran dulu. Sambil kita diskusi cara buat mengalahkannya. Tak mau, tak mau. Aduh, aku bingung lah. Padahal sekali. Bibi-san mau pulang aja? Aduh, malah pada mau pulang. Teman-teman, mendingan kalian tunggu aja di sini. Aku akan menyelamatkan polisi yang masih hidup. Polisi, polisi, apakah ini gara-gara skibi di robot? Iya, gara-gara skibi di robot. Depan hidupkan kembali robot-robot speaker man, radio man, dan TV woman. Kak, jangan deket-deket, Kak, sama skibi di robot. Iya, iya. Teman-teman, sekarang kita ke tempat robot-robot speaker man, radio man, dan TV woman ya. Oke. Sambil mau ngapain, Kak? Aku juga nggak tahu sih. Ya, gimana sih? Tapi mau kemana lagi? Abisnya polisi juga udah kalah. Yakuzo juga udah kalah. Terus gimana dong, Kak? Kita ngapain? Tadi aku disuruh sama polisi yang masih hidup. Buat ngehidupin robot-robot superhero. Emangnya Kak Yuta tahu gimana caranya? Hah, padahal palingan Kak Yuta juga nggak tahu. Iya sih, aku juga nggak tahu. Abisnya gimana lagi? Masa aku mau bilang enggak? Tuh, lihat tuh. Ada robot kecil di depan sekolah. Wah, Kak, kenapa ada lagi di sini? Wah, ada robot-robot superhero. Besarnya. Oh, yang kecil juga ada nih. Wah, lumayan juga ya. Skibi di, skibi di, skibi di, skibi di, skibi di, skibi di. Aduh, kita kabar aja yuk. Tolong, tolong. Ada keributan apa ya ini? Yuta, Yuta, ada apa? Jadi gini, Profesor. Upin-Ipin udah dibunuh sama robot kecil. Hah, nggak percaya? Robot kecil buatan kok itu baik? Tapi robot kecil tadi ngomong skibi di, skibi di gitu. Gimana nih? Jangan-jangan dia jahat ya, Profesor. Aduh, kayaknya aku harus cek dulu robot kecilnya mungkin udah di-hack sama skibi di robot raksasa. Aduh, bagaimana ini? Aku takutnya dia bisa menghancurkan kota Sakura. Oh iya, Profesor. Gimana caranya ngidupin robot-robot speaker man, radio man, dan juga TV woman? Bentar-bentar ya, aku lihat dulu. Nah, jantung-jantung robot ini telah menjadi hitam. Artinya kekuatannya telah habis. Jadi, ada tengkat ajaib yang ada di suatu tempat sesuai warna robot-robot ini. Kamu harus memasangkan ke jantung robot sesuai warnanya. Hah, tapi kenapa nggak Profesor aja? Eh, eh, kamu aja ya, Yuta. Aku nggak mau. Soalnya, soalnya aku, aku, kenapa? Kenapa, Profesor? Profesor takut ya? Eh, eh, iya sih. Aku takut. Jadi, kalian aja ya. Oke. Aduh, aduh, gimana sih, Profesor? Iya nih, gimana sih? Padahal kan dia tahu segalanya, tapi dia nggak mau bantuin, malah ketakutan lagi. Kak, mendingan sekarang kita cepat-cepat cari tengkat ajaibnya sesuai warna untuk mengalahkan skibi di robot, Kak. Emangnya kamu tahu, Mio, harus cari di mana? Uh, eh, Yuma, warnanya melah. Freaklement melah-melah juga. Oh, iya, benar juga. Kalau gitu, kita sekarang ke Yuma, yuk. Semoga aja Profesor nggak bohong, ya. Iya, Kak, semoga aja nggak bohong. Kita coba tanya juga ke Kak Mami. Iya, Mio, benar. Kak Mami, Kak Mami. Selamat datang di Yuma. Kita mau cari apa? Aku cari tongkat ajaib berwarna merah. Oh, ada di atas rak onigiri. Ada tongkat aneh. Oh, iya, iya. Aku akan lihat ke sana. Di atas rak onigiri. Tongkat ajaib warna merah. Oh, kayaknya itu ya. Wah, akhirnya langsung ketemu. Iya, iya, langsung ketemu. Aku akan ambil, deh. Teman-teman, kita sekarang balik ke sekolahan, yuk. Kak Mami, terima kasih banyak, ya. Sama-sama. Kak, semoga cara ini bisa berhasil, ya. Takannya, Mio, takut. Iya, Mio. Aku juga takut kalau Skibidi akan menghancurkan rumah kita. Tuh, lihat, Kak. Kota kita udah hampir hancur. Bebe saling sedih ke Kak Uping, ke Kak Ibin, beningkul. Terus, kita kan udah dapet tongkat ajaib. Harus bagaimana lagi, dong? Katanya kan suruh pasang di jantung robot sesuai instruksi profesor tadi, Kak. Oh, iya. Aku lupa, Mio. Abisnya aku terlalu panik dan juga sedih karena kehilangan Upin-Ipin. Terus di mana, ya, Mio? Di mana, ya, Kak, ya? Emang di situ nggak ada? Aduh, aku lupa letaknya. Kayaknya di sini, ya. Coba, Kak. Cobain satu-satu. Oh, iya, iya. Aku cobain di sini, deh. Semoga aja bisa. Wah, ternyata bisa menyelam berah. Wah, keren, Kak. Wah, akhirnya bisa. Tapi, kenapa nggak ngapa-ngapain, ya? Kak, mungkin tiga-tiganya harus hidup dulu, Kak. Atau tenaganya mungkin masih lemah, butuh waktu untuk pulih. Kalau gitu, kita cari tongkat ajaib lainnya, ya. Tapi di mana, ya, Kak, ya? Aku juga nggak tahu, sih. Oh, mungkin ada detikannya kekak Upinipin yang berwarna pink. Oh, iya. Kamu pinter banget, deh. Aduh, padahal aku aja nggak kepikiran. Tapi aku sedih kalau datang ketikannya Upinipin. Tapi Upinipinnya meninggoy. Semoga aja Upinipin cuma pingsan, ya. Aku takut kalau ditanyain di mana Upinipin sama bukuru. Nanti kalau aku jujur, bisa panik bukurunya. Oh, baby Selin pengen di sekolah TK. Iya, baby Selin pinter kayak kakak Uta. Aduh, kamu aja nggak usah sekolah udah pinter, baby Selin. Terima kasih, kakak Mio. Wah, ternyata ada tuh tongkat ajaib warna pink. Permisi, bukuru. Mau ambil tongkat warna pink. Di mana Upinipin? Dan tongkat apa? Oh, Upinipin. Upinipin lagi di rumah. Aku, aku ambil dulu tongkatnya, ya. Aku mau pamit dulu, ya, bukuru. Terima kasih. Oke, hati-hati, ya. Tolong jagain Upinipin juga. Jangan sampai kenapa-napa. Oke. Iya, iya. Akhirnya, kak. Kita sudah berhasil mendapatkan tongkat ajaib pink buat TV woman. Iya, iya. Berarti sekarang kita harus cepat-cepat, nih. Biar skibidi robotnya cepat-cepat hancur. Kak, tadi bukuru ngomong apa aja? Oh, tadi bukuru nanya Upinipin ada di mana. Terus kak Yuta jawab apa? Aku jawab lagi di rumah. Aku harus bohong biar bukuru nggak panik. Mio, Mio. Baby Selin, kalian tunggu sini aja, ya. Aku mau pasang tongkat ajaib ke TV woman. Sekarang aku udah tahu di mana letak jantungnya robot TV woman. Emangnya beneran tahu, kak? Tahu dong, dilihat nih. Aku akan pasang di sebelah sini. Bentar-bentar, bisa nggak ya? Ayo, kak. Wah, ternyata bisa. Nah, tapi kenapa nggak ada apa-apa ya, kak, ya? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa, Mio? Jangan-jangan dibohongin sama profesor penakut tadi, ya? Iya, kak. Atau kita coba cari dulu aja yang warna biru. Tapi aku bingung, Mio, mau cari di mana? Ya, kita sambil jalan aja. Eh, Baby Selin, siapa tahu kamu tahu ada di mana? Mungkin ada di atap sekolah, kan ada warna biru. Oh, iya, Baby Selin, kamu pinter banget sih. Iya, Baby Selin, kamu emang pinter. Kayaknya besok gede kamu bakalan jadi dokter, deh. Hah? Ah, nggak mau, ah. Baby Selin, mendingan kamu jadi tentara aja. Eh, nggak, nggak. Baby Selin pengen jadi ilmuwan aja. Mio, Mio, Baby Selin, kalian tunggu sini. Semoga aja ini bisa berhasil. Soalnya aku takut. Jadi kalau kata Sakura hancur gimana? Iya, kak. Hati-hati ya, kak, ya. Semangat, kak, Yuta. Di mana, ya? Di atas atap warna biru. Kok nggak kelihatan sih? Oh, kayaknya di situ, deh. Ada warna biru di bawah. Atau yang ini, ya? Wah, ternyata beneran ada cahayanya. Kayaknya, kalau yang ini pasti bisa. Huh, untung aja langsung ketemu. Mio, Mio. Wah, tapi Mio kayaknya nggak denger kalau dari sini. Aku harus cepet-cepet lapor nih sama Mio. Kak, gimana, kak? Biar Mio lihat nih. Tangkat aja birunya sudah ditemukan. Wah, ayo, kak. Cepetan, kak. Pasang ke jantung robot radio, men. Iya, iya, aku pasang dulu. Semoga aja bisa, ya. Satu, dua, tiga. Eh, akhirnya bisa juga. Yah, tapi kenapa nggak ada apa-apa, ya, kak, ya? Iya nih, kenapa nggak ada apa-apa, ya? Ya, gimana dong, kak? Kita nggak bisa ngelain skibit di toilet robot. Bentar, bentar. Kok kayaknya pada gerak, ya? Wah, kayaknya mereka pada gerak, deh. Terima kasih anak muda telah menghidupkanku kembali. Dimana skibit di robot? Oh, ternyata robotnya bisa hidup. Tapi dia yang mana ya yang ngomong? Aku, Speakerman. Wah, Speakerman, kamu udah bisa hidup. Wah, keren banget. Speakerman, Speakerman, tolong dong kalahkan robot skibit di raksasa. Karena setengah kota telah hancur oleh skibit di robot. Terus polisi sama Yakuza aja juga udah di kalahin. Skibit di robot tidak bisa di kalahkan oleh umat manusia. Tapi tenanggaku masih lemah. Kamu dan temanmu ambil aja tenaga di masing-masing robot untuk mengalahkan skibit di robot. Hah? Mengambil tenaga di masing-masing robot untuk mengalahkan skibit di robot? Gimana caranya, ya? Ah, yang penting aku udah dapet petunjuk. Kak, akhirnya ya mereka pada hidup. Berarti kita dipinjemin kekuatan robot-robot ya, Kak, ya? Aku mau jadi robot radio main aja deh. Soalnya keren pake headphone. Aduh, ada-ada aja, Mio. Yaudah deh, yang penting kamu pilih dulu aja mau yang mana. Uh, Baby Celine berarti juga. Kak, berarti Baby Celine juga dapet kekuatan robot, kan? Eh, harusnya iya sih. Uh, kalau gitu, Baby Celine mau robot TV Woman aja deh. Soalnya sama-sama warna pink. Wah, Baby Celine pengen banget dari dulu jadi robot TV Woman. Tuh, lihat tuh, keren banget. Warna pink, Baby Celine suka sekali. Wah, Baby Celine belajar di sini. Berubah jadi warna pink. Wuh, uh, keren jadi Baby Celine jadi warna pink. Wah, Baby Celine jadi tomboy belan. Terus Baby Celine jadi punya pedang warna hitam. Wah, aku jadi barna biru nih. Aduh, tapi kenapa bedanku jadi agak berat ya? Iya, kayaknya bedanku udah jadi besi semua deh, kayak robot. Asik, akhirnya aku ngerasain jadi robot. Kak Yuta, cepetan, Kak. Kakak harus jadi speaker man. Oh, iya, iya. Nih, nih, aku akan berubah di sini. Wuh, aku udah berubah jadi besi merah. Wah, keren banget loh. Ayo, teman-teman, kita ke tempat Skibidi Robot. Oke. Iya, Kak, ayo cepetan, Kak. Aku udah gak sabar nih ingin mengalahkan Skibidi Toilet Robot. Iya, aku juga. Banget, Yuta. Mio, Baby Celine. Iya, aku akan mengalahkan Skibidi Toilet. Wah, kira-kira bisa gak ya kita ngalahin Skibidi Robot Toilet? Bisa gak ya, Kak? Ya, yang penting kita berusaha dulu aja, Kak. Urusan menang kalah. Kita pikir nanti aja. Ah, pikir nanti kalau kita meninggai gimana? Enggak, enggak, Kak. Tenang aja. Wah, lihat tuh. Masih ada Skibidi Robot di depan kantor polisi. Kayaknya Skibidi Robotnya lagi capek, Kak. Berarti kita atur strategi aja. Oke, oke, kita atur strategi. Nah, Mio, kamu hancurkan sisi kiri ya. Baby Celine, kamu hancurkan sisi kanan. Biar aku yang bagian depan. Kayaknya Yuta yakin sendirian aja di depan. Iya, tenang aja. Oke deh, kalau gitu. Aku akan menghancurkan Skibidi Robot dengan kekuatan Redomain di sisi kiri ya. Mumpul Skibidi Robot masih capek. Akhirnya Baby Celine juga. Aku akan menghancurkan yang sini nih. Lihat ya, kamu harus pergi jauh-jauh dari kota Sakura. Aku tidak akan membiar kamu hidup di sini. Sakkan senjata aku. Oh, Baby Celine juga ngelain pakai kekuatan Redomain. Wah, mumpul mereka masih capek. Oh, Baby Celine akan menyenang Skibidi Robot. Wah, aku yakin Skibidi Robot pasti bakalan kalah. Mio, Baby Celine, kalian jangan berhenti ngirang ya. Skibidi, lihat ya. Aku akan mengalahkanmu dengan kekuatan Redomain juga. Nih, lihat nih. Aku akan menghajar hidung webplase segini. Aku akan melihat kehancuranmu. Skibidi Toled, Skibidi, 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 Sakit, Skibidi. Aduh. Nah, akhirnya matanya sudah hilang. Kayaknya Skibidi Robot ini akan kalah deh. Kalian deh, Kak. Kayaknya Skibidi Robotnya sudah mulai kecapean. Nah, kalian semua menjauhnya dari Skibidi Robot. Karena sebentar lagi dia akan hancur. Nice info, Kak. Wah, dari sisi kiri tidak kelihatan mata Skibidi Robotnya. Baby Celine, kamu menjauh jangan di situ. Eh, iya, iya. Wah, segala Skibidi Robotnya hancur. Wah, akhirnya ya mereka hancur juga. Bentar-bentar, aku harus pastikan Skibidi Robot ini hancur total. Wah, ternyata beneran hancur. Uhuh, keren banget. Eh, gimana calahnya jadi manusia normal lagi ya? Baby Celine capek, punya badan besi, berat. Aduh, aku juga bingung. Aku juga nggak tahu sih. Gimana nih? Yaudah, kita tanya dulu aja yuk kesana. Kita balik lagi aja kepada robot-robot. Aduh, aduh, oleng-oleng. Kayaknya dia keberatan deh. Ya, iya, Kak. Kalau gitu, kita akhiri video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.